Informasi pertama dari Jawa Barat, peristiwa tragis menimpa seorang bayi berusia 15 bulan di Bekasi. Bayi perempuan ini dianiaya dengan cara dibanting ayah tirinya yang merasa terganggu tidurnya oleh tangisan sang anak. Ya, akibat aksi sadis ayah tirinya ini, sang bayi berteriak kesakitan hingga akhirnya nyawanya tidak tertolong. Terguncang dengan tragedi yang menimpa bayi kesayangannya, ibu korban pingsan di kantor polisi. DA dievakuasi setelah pingsan saat tiba di kantor Polsek Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kami siang. Dia tak kuasa menahan sedih ketika mengetahui anaknya berinisial DW, tewas setelah dianiaya ayah tirinya RA, akibat dibanting di tembok. Sebelum korban meninggal dunia, balita tak berdosa itu sempat mengeluh sakit setelah dianiaya RA. Sebelumnya aksi pembunuhan sadis terhadap balita 15 bulan menggegerkan warga kampung Ceper, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pembunuhan sadis itu bermula saat ayah korban sedang tertidur pulas. Dalam waktu bersamaan, DW yang masih balita 15 bulan itu menangis dan rewel. Merasa tidurnya terganggu, pelaku emosi, dan membanting anak tirinya tiga kali hingga mengalami pendarahan otak. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Sementara rumah sekaligus warung yang dijadikan tempat tinggal pelaku, kini telah digaris polisi guna dilakukan penyelidikan. Sedangkan kasusnya kini ditangani Polsek Serang Baru dan Polres Metro Bekasi.